Halo gue, disini saya akan memberikan tutorial cara MUBHP Realm C21Y. Kalian siapkan bahan-bahannya. Link sudah ada di deskripsi. Disini kalian install dulu driver Unisop-nya. Install sesuai versi Windows kalian. Jika sudah, kalian masuk ke file selanjutnya. File ini untuk MUBHP Realm C21Y. Disini kalian cari file umlak atau patch 512 dan jalankan tanpa administrator. Terus kalian perlu masuk ke mode edit dengan cara, matikan HP, lalu hidupkan bersama tombol volume bawah. Saat sudah masuk mode edit akan terjadi seperti ini. Kalian hanya perlu menunggu dan menekan tombol apapun itu, untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Saat proses, HP kalian akan terlihat seperti ini. Disini akan ada tulisan kecin di pojok kiri atas, dan akan ada lingkaran bertuliskan erasing. Jika sudah, kalian bisa menghidupkan HP-nya dengan menekan tombol power. Lalu kalian harus melakukan penyiapan awal. Di sini kalian tinggal melakukan penyiapan seperti saat membeli HP baru. Nah di sini, kita check apakah UBL sudah berhasil atau belum. Kalian tinggal hidupkan opsi developer dengan cara menekan build number sebanyak 5 kali. Nah, bisa dilihat di sini UBL sudah berwarna putih. Ini artinya UBL sudah berhasil. Oke gue, segini saja duku videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah! Sub indo by broth3rmax